Bapak-Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita membaca satu bagian Alkitab dari Daniel fasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-21. Kita membahas teks ini di bawah satu fokus pembahasan, yakni melawan arus zaman. Arus zaman yang dimaksudkan dalam teks Daniel fasal 1 ayat yang ke-5 dan ke-21. Sebenarnya juga ayat fasal-fasal selanjutnya, yaitu Babelisme. Babel dari kata Babel, yaitu satu kerajaan, satu kerajaan yang sangat dikuasai oleh budaya agama Babel. Babelisme, saya menyebutnya Babelisme. Mungkin belum ada istilah itu di dunia, saya sendiri yang memberikan nama. Dan yang kedua, proses mempengar dunia, pada masa itu saya sebut Babelisasi. Dari Daniel 1 ayat 5 sampai 21. Bapak-Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mari kita membaca, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan Raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yahuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ini nama-nama Yahudi. Kontras dengan Aftadis. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamakannya Belsasar, Hananya dinamakannya Sadrak, Misael dinamakannya Mesak, dan Asaria dinamakannya Abednego. Nama-nama Babel. Tapi nama-nama Yahuda, lalu diubah menjadi nama-nama Babel. Ini salah satu indikasi Babelisasi. Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya. Disinilah tema saya, yaitu melawan arus. Daniel berketapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan Raja, dengan anggur yang biasa diminum oleh Raja, dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya tidak usah menajiskan dirinya. Dan syukur, maka Allah mengaruniakan pada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Setelah lewat waktu yang ditapkan Raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa. Harus dibawa menghadap, maka dibawanya lah mereka oleh pemimpin pegawai istana kehadapan Nebuchadnezzar. Dan Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati setara dengan Daniel, dhananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada Raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan Raja kepada mereka, didapatinya mereka sepuluh kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Ayat 21, Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresi, Raja Persia. Jadi ada dua kerajaan, Babel dan kemudian Persia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya membahas topik ini atau teks ini dan juga tema mengenai melawan arus dalam tujuh pokok besar atau garis besar. Yang pertama, saya ingin mengajak kita melihat keadaan kita pada abad 21 ini. Lalu pada abad 5, Before Christ. Ini After Christ, After Dominion, itu AD. Lalu belajar dari Daniel di Babel, pada waktu mereka, ini Daniel CS, berada di pemerintahan Nebuchadnezzar. Pada abad 5. Coba hitung saya, berapa ribu tahun jarak waktu itu sampai sekarang. Lalu kita mempelajari standar mutu pendidikan Babel dan kita akan melihat standar pendidikan sekarang ini di dunia yang sedang mempengaruhi masyarakat dunia termasuk Indonesia seperti apa. Dan yang ketiga, Daniel CS dan teman-temannya di Babelisasi. Dan proses Babelisasi itu seperti apa? Nanti kita bahas. Dan yang kelima, melawan arus Babelisasi. Mereka berpendirian yang koko, iman dan taat. Dan yang keenam, buah atau hasil melawan arus. Karena banyak orang berpikir kalau melawan arus bencana, melawan arus mati, melawan arus habislah kau, melawan arus kiamatlah kau. Ini tidak. Melawan arus dunia justru hidup. Ini yang kita akan bahas. Kenapa? Karena berpendirian yang teguh. Dan kita akhir dengan kesimpulan. Kita mulai yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, keadaan kita di awal abad 21. Sekarang, kita sekarang berada di awal abad 21. Dan bukan lagi abad modern. Kalau ada pegawai atau ada oknum-oknum pejabat yang sering berbicara di era modern ini, dia lupa lah. Dia masih mempikir hari Rabu. Ini sudah hari Kamis. Ini kita sudah di era pasca modern. Atau post-modern. Dan pada abad 21. Nah, bumi semakin tua. Ini adalah lagu lah. Dan bumi semakin rusak. Dan mengalami resesi. Di mana-mana mengalami resesi. Resesi apa? Sumber. Sumber alam. Sumber daya alam. Sumber daya kapital. Sumber apapun. Ekonomi. Bahkan sumber ekolitik. Nah, dunia makin hari. Dulunya tentu diciptakan dengan sempurna. Tapi kemudian pada abad 21 ini saya gambarkan seperti ini dunianya. Sudah tua. Tak punya warna lagi. Tak berwarna-warni lagi. Itu kebetulan dari Google saja sih. Resesi sumber daya. Bencana alam sering terjadi. Fatal. Bencana alam dulu juga sudah ada. Tapi intensitas bencana alam terus semakin meningkat dan semakin sering. Dan Bapak Ibu kita tahu bersama saman Daniel tentu. Before Daniel pun saman yang better. Lebih bagus. daripada saman Daniel. Tapi kemudian saman Daniel better than us. Better than lebih bagus daripada saman kita. Dan memang kita harus akui. Apa artinya? Kita harus sadar kita ini sedang hidup dalam masa kritis. Ini perlu pembahasan khusus oleh para ahli geologi. Para ahli sains lah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kita saat ini sedang berada di tengah-tengah dua raksasa. Tiga raksasa. lima raksasa. Persaingan global. Termasuk Israel sekarang. Itu bukan soal negara. Ini persaingan global. Amerika, Inggris, negara-negara Arab. Itu global. Dan kita seperti ini. Seperti pertarungan, perebutan apa? Merebut sumber-sumber ekonomi. Negara kalau tidak merebut sumber ekonomi tidak bisa survive. Akan jadi miskin. Dan akan bankraft, bangkrut negara tersebut. Maka berlomba-lombanya. Berlomba-lomba lah orang mencari sumber-sumber daya. Dan diantaranya perperangan antarabangsa dan sebagainya. Khususnya company-company. Perusahaan besar dunia sebenarnya sedang merusak dunia. Ya. Mereka mengatur politisi-polisi. Politisi. Mengatur ekonomi-ekonomi oleh para direktur. Oleh para company-company besar. yang mengatur diantaranya mereka menuntut universitas harus menghasilkan tamatan-tamatan yang seperlu menyamilkan. Supaya bisa terambil kerja dan sebagainya. Hanya seperti itu. Dan kita Bapak-Ibu kecil. Mustahil itu bersaing. Kecuali kita terbawa arus. Kenapa? Kita seperti gambaran ini. Kita ini liriput. Kita ini kecil. Kita ini seperti jangkrik. Dan kita berhapakan dengan raksasa. Mega-mega war. Peperangan antarbangsa. Dan bukan juga antarbangsa. Kelompok-kelompok bangsa dan kelompok-kelompok bangsa itu raksasa semua. Termasuk kelompok perusahaan-perusahaan besar dunia. Ya. Maka disebut dengan Amerikanisasi. Ya. Arabisasi. Inggrisisasi. Pinaesanisasi. Belum. Tetapi itu besar. Kita tidak sadar saja kita seperti ya kita seperti kodok dalam 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 kettle. Yang diput frog in the kettle. Lalu kettle itu di atas barang api. Dan kita tenang-tenang saja. Hangat. Hangat. Tapi kita sedang direbus oleh dunia. Sedang direbus. Baca banyak buku. Baru tahu kita sebenarnya. Maka ini yang mendorong kita untuk giat karena dunia begitu begitu mengalami kesulitan dan hanya ada bagi saya dunia ini hanya dapat diselamat oleh gereja. Tidak ada lembaga manapun yang dipakai Tuhan untuk memulihkan dunia ini. Tetapi sayangnya gereja-gereja pun kacau balau. Kehilangan senjata dan sebagainya. Bapak Ibu coba kita ditekan dan dihimpit oleh banyak tuntutan. Kenapa? Harus sesuai dengan standar dunia. Ya apa? Perusahaan prem pindah standar. Kayaknya mau hey university university higher education berguruan tinggi if you want jika engkau mau tamatanmu kepake di perusahaan kami harus standarnya ini, ini, ini. Maka yang terjadi apa? Dunia menekan kita atas bawah. Kita saja yang mungkin mohon maaf tertutup sampai gak sadar bahwa kita tertekan. Ya kita mungkin di pindah esan atau di di anjungan atau mungkin di miri tidak merasa tertekan. Tapi kalau if you read many books maka kita kaget sekali bahwa dunia raksasa-raksasa sedang menekan setiap orang yang tidak tahu nasibnya besok. Termasuk pendidikan. I will show you. Bapak Ibu apa yang terjadi? Tekanan standar apa? Karena harus tuntutan dan standar dunia. Kamu harus berhasil. kamu harus berhasil. Kamu harus pandai. Kamu harus terdepan. Jangan ngekor. Kamu harus maju. Kamu harus kaya. Kamu harus memimpin. Kamu harus bahagia. Kamu harus bisa. Pasti bisa. Tidak pernah ada orang yang mengingkari hal ini. Orang kristal pun terbawa untuk harus berhasil. Maka muncullah teologi yang berhasil. Harus jaya. Harus setan sedang merusak dunia. tanpa kita sadar. Dan gereja pun berusaha harus pandai. Harus terdepan. Harus maju. Harus memimpin. Tidak ada kalimat. Harus berkenan pada Tuhan. Tidak pernah terdengar kalimat itu. Sangat sedih. Harus berhasil. Harus heboh. Harus jaya. Harus lulus. Itu semua keharusan dunia. Tuhan tidak pernah mengharuskan kita berhasil. Dimana ayatnya? Tuhan tidak pernah mengharuskan kita bahagia. Dimana ayatnya? Tuhan minta kita berkenan kepada Allah. Tapi tidak pernah menjadi keharusan. Ini dunia rusak Bapak Ibu. Sangat-sangat menyedihkan. Sudah-sudah dikasih Tuhan. Mari kita termasuk harus PI. Dimana ada urutan keberapa harus pemberitaan Injil. Dimana ini semua ini standar dunia. Bapak Ibu janji-janji ilmu psikologi baru yang saya sebut palsu karena hanya satu sisi dan juga janji-janji gereja yang kedengarannya manis tapi sebenarnya racun apa itu? Kamu lebih dari pemenang. Salah terjemahan terjemahan itu sudah salah terjemahan. Kamu lebih dari penaklu. Bukan penakut. Penaklu. Tapi kita dengar selama lagu-lagu kamu lebih dari pemenang. Sudah kalah itu merendahkan mutu alkitab, mutu firman. Lebih dari Alexander Agung. Itu sebenarnya sudah keliru. Dan ini juga kadang-kadang hanya hipnotis. Kamu lebih dari pemenang. Konteksnya apa ini? Ini konteksnya apa dipakai untuk bisnis kamu lebih dari pemenang? Bukan untuk bisnis. Ini spesial untuk ikut Tuhan. Maka itu manis tapi racun. Juga kamu adalah kepala bukan ekor. Ini konteks apa? Tapi digunakan segala konteks. Alkitab dicopot-copot untuk kepentingan kehausan dan kebuasan kerakusan manusia. Seolah-olah beragama tapi sebenarnya memperalat Allah. Bapak Ibu konteks apa yang namanya kamu bukan ekor tapi kepala batu? Di mana konteksnya? Kan tidak seperti itu. Kamu akan tetap naik bukan turun. Dalam hal apa? Harus seliti. Jangan digunakan untuk semua hal. Ya bukan. Nah potensi besarmu adalah masa depanmu yang cemerlang. Amen? Setan. Potensi kita bukan masa depan kita. Tetapi anugerah alam masa depan kita. Kesetian keiman kita masa depan kita. Tapi kalimat-kalimat ini disukai anak muda. Benar-benar anak muda kerancingan. Kerancingan dan sampai tergila-gila. Wow. Amen. Potensi kita impoten. Kelebihan saya, kelebihan saudara bukan jaminya hidup masa depan. Terlalu banyak orang hebat. Banyak potensi. IQ-nya 130. Tapi kemudian gila. Terlalu banyak. Mau bicara apa? Saudara-saudara mau bicara apa yang kita andalkan dalam dunia ini? Bapak Ibu. Tapi ini di-blow up oleh New Psychology. Kamu bisa menjadi apa saya yang kamu inginkan? Ini melawan Tuhan. Kamu bisa dan berbisa. Apa saya yang kamu inginkan? You are able. Dan ini bukan ayat Alkitab, bukan firman Tuhan. Ini pikiran manusia yang egocentris, yang antropocentris. Oke. Kamu sendirilah yang menentukan masa depanmu. Bukan orang lain. Bukan mama-papamu tahu. Bukan gurumu. Bukan presidenmu. Dirimu sendiri. Amen. Untung semua sehat disini. Kalau enggak, saya langsung usip temannya setan. Karena bukan kamu, bukan kita. Alalah yang menentukan masa depan kita. Bukan kita. Tapi kalimat ini meracuni anak muda termasuk guru-guru SD, SMP, SMA, Kristen. Dan guru SD, SMA, Kristen ngomong masa depanmu itu ada di tanganmu. Bukan di kaki ibumu. Masa kamu bukan pada orang lain. Pada mertuamu. Pada dirimu. Kamu yang memutuskan dirimu. Ada lagi. Allah akan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Di mana kalimat populer. Disukai oleh guru-guru Kristen yang tidak buka Alkitab. Allah akan menolong mereka yang menolong dirinya sendiri. Wah kedengarannya baik. Tapi ini racun Bapak Ibu penonton sekali. Racun. Dan juga masih banyak saya pikir saya bisa mendatah 50 lebih kata-kata yang kelihatannya manis tetapi sebenarnya racun. Tidak ada yang tidak dapat kamu kecapai asal kamu berdiscipline dan kerja keras. Ambisius. Minta maaf. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa kata Tuhan Yesus. Mau bilang apa? Hanya depend on him. Hanya surrender betul-betul dengan dia. Bapak Ibu hari ini banyak orang jaya besok lumpuh. Hari ini orang kaya besok ambruk. Hari ini pasangan suami istri seperti mesrah cerai. Dan seterusnya maka apa yang kita andalkan? Potensi kecerdasan daya analisis wow semua itu hanya berarti apabila kita mengalami Tuhan mengalami Injilis Kristus yang sungguh-sungguh meletakkan di atas segala-galanya di atas maka itu sebenarnya saya menggumuli satu topik tapi belum siap belum tuntas tentang bagaimana hidup kita demi kemajuan Injil. Next lah. Bapak Ibu akibatnya apa yang terjadi? Coba lihat orang tua anak-anak frustasi stress kenapa? Tuntutan dunia siapa yang buku-buku di sampingnya? Dunia menuntut kamu harus pandai kamu harus lulus harus harus supaya universitas supaya kamu bisa universitas yang free dan pandai kamu dapat dapat beasiswa harus belajar dan semua jadi wow nenek-nenek pun dan emak-emak pun ini wajah dunia di kamar-kamar di rumah-rumah jadi dunia ini dalam ketekanan ya kecuali paper yang harus dikumpul bulan depan itu jangan alasan kotba pertentangan ya nah ini semua nah saya mau tanya mereka ini harus begini siapa yang tutup? siapa yang tutup dan pernahkah ada orang stress karena tuntutan Tuhan? mari kita pikirkan pernahkah ada orang stress depresi oh lord i can't ada? dia stress? tidak karena ada roh Allah yang bersama kita we are not able kita tidak mampu tapi he is in us dan dia yang membuat kita able bapak ibu lain sekali mari kita melanjut orang berjuang untuk memunis standar dunia ya berjuang untuk memunis standar dunia mari untuk memenangkan persaingan maka persaingan-persaingan internasional dan bagaimana kita menempatkan brand-brandnya itu tetap on the top dan perusahaan-persaingan ada ISO ada international organization for standardization standar organisasi internasional yang namanya bermutu ada standar dan standarnya dunia dan asal-usul standar dunia yaitu bukan sekolah perusahaan-perusahaan kami minta tamatan lulusan yang begini yang begitu kami tidak mau maka sekolah-sekolah dengan guru-guru yang pandai dibodoh-bodohi oleh perusahaan oleh direktur atau owner perusahaan harus sekolah seperti ini untuk kami perlu tenaga seperti ini coba pikirkan dan mereka semua orang-orang kaya yang sedang mengontrol dunia dengan kekayaan mereka dan kita seperti kambing atau domba yang dibawa pada pembantaian perusahaan-perusahaan nasional atau dunia pun memenuhi pendidikan sehingga kuncullah standar seperti standar nasional pendidikan dan standar stakeholder maka satu butir tujuan pendidikan yang ada daya saya mengkritisi ya tidak bereslah beberapa menteri yang lalu menekankan tentang bagaimana bagaimana tamatan lulusan sekolah-sekolah di Indonesia harus memiliki daya saing daya saing daya rebut bagi saya ini tidak indonesiawi kita perlu daya kerjasama bukan bukan perebutan dan apa yang terjadi selama 20 tahun Indonesia tidak ada kemajuan pendidikan tapi menteri pendidikannya tujuannya terlalu saya sudah periksa dan buku saya sudah tersebar di mana-mana saya siap dipanggil untuk dipertanggungjawabkan karena saya tidak mau dunia ini Indonesia ini dirusak oleh orang-orang yang hanya menjadi penguasa saat harus memikinkan termasuk menteri pendidikan yang diperpanjang visanya ini ini kan direkamnya saya mau supaya sampai syukurlah hampir hilang pendidikan Pancasila karena dia kan entrepreneurship bagaimana menyiapkan siap untuk mengantisipasi masa depan dunia ini ini semua bahaya bahaya betul syukurlah kalau sebelum dia ditetapkan ulang dia berbicara tentang Pancasila tapi saya katakan sesungguhnya kita sedang membiarkan anak-anak kita memiliki mental suka berebut harusnya working together cooperation itu loh yang hilang di Indonesia semuanya memburuk kenapa daya saing pak daya saing saing Yamaha Honda Suzuki Yamaha boha daya saing kecelakaan semua ngeri sekali saya memikinkan ngeri sekali anak-anak ditanamkan mental buruk mental persaingan bukan mental kerjasama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan akibat persaingan apa yang terjadi yang tidak mampu bersaing yang terpental dan mampu bersaing maka dia akan memiliki moto impossible to possible wow terlalu sekali ini namanya berakhirlah kerohanian berakhirlah iman kenapa there is no impossible impossible can be can be possible why I have potensi I have ability dan sebagainya Bapak Ibu mental pesaing pemberontak akhirnya minta maaf tingkat pemberontakan anak pada berapa dekade terakhir meningkatnya luar biasa kenapa karena diajar di sekolah harus bersaing termasuk bersaing dengan mama papa coba mentalnya itu ini kesedihan yang bagi saya berat sekali diterima ya remaja menjadi Allah bagi dirinya sendiri dan sebagainya dia terus dunia menipu kita terus termasuk menipu anak atau kaum muda apa yang terjadi akibat yang terjadi pada anak muda orang Kristen 66% di Amerika menolak kebenaran absolut dan 72% dari mereka berumur usia berusia 18 sampai 27 tahun 25 tahun tinggi 72% dari 66% ini saya ambil dari buku George Barna dari bukunya The End of Absolute akhir kemutlakan tahun 2016 ya lanjut lagi kaum muda Kristen 26% menganggap kumpul kebok kohabitasi bukanlah hal yang buruk asal suka sama suka bukan dosa hubungan seks sebelum nikah adalah biasa bahkan berkat ini saya ambil John Hart tahun 2002 halaman 31 ada semua sumbernya jadi tidak sembarang bicara 75% sampai 80% anak-anak Kristen yang dibesarkan dalam keluarga Kristen berhenti ikut Tuhan setelah SMA walaupun masih muncul di gereja tapi berhenti kenapa ini ditulis oleh Ron Luce buku yang berjudul buku yang berjudul battle cry for a generation satu pertarungan teriakan pertarungan satu generasi kenapa melawan the fight pertarungan untuk menyelamatkan anak muda Amerika ini ditiripkan tahun 2005 menurut penelitian Ryan Seahan ada 3500 jemaat setiap hari mundur dari gereja 80% milenial ya maka itu banyak anak muda sekarang giat di gereja tapi hanya menyalakan hobi hanya melayani musik tapi enak Tuhan sebenarnya enggak tertarik dengan Tuhan malah periksa aja mereka teratur apa si Alkitab enggak kok hanya mau main-main musik hanya mau powerpoint karena nenek-nenek enggak tahu dia anggap mereka hebat orang tua senang wah anak saya di gereja padahal apa kosong sadar kita sama Tuhan enggak bisa saya pernah periksa anak bunga saya anak bunga saya aktif bersekolah minggu saya keluar saya balik dia enggak ada saya satu minggu kemana-mana keluar bukan keluaran beluyuran pelayanan lalu kembali di gereja saya satu si bangga tapi setelah saya amati kapan dia baca akhir-akhir secara teratur mana akhir-akhir pribadi yang enggak ada saya bilang ini kamu sedang dipakai setan ngajar anak sekolah minggu tapi nothing hanya penyaluran diri untung dia bertobat pakai untung lagi kalau enggak untung nah pada tahun 2017 terdapat 66% kaum muda usianya berapa 23-30 tahun dia meninggalkan gereja bukalah christianitytoday.com ini semua sumber ada bukan hasil rekayasa untuk menakut-nakuti kita saya sudah tak menurut ini angka bunuh diri angka bunuh diri juga wow meningkat terus kenapa? karena depresi anak-anak ditekan dari atas dari bawah dari samping ikan kaleng dong karena betul-betul harus 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 berhasil harus IP tinggi harus begini harus begini belum lagi di gereja harus perpuluhan nah itu dan saya ini hasil WHO ya kemudian maka dari perhitungan ini 5.000 per tahun anak-anak mati bunuh diri meningkat tahun 2012 meningkat menjadi poin 4, poin 3 per 100 ribu jiwa maka rata-rata 10.000 per tahun orang mati bunuh diri tapi enggak diekspos enggak diekspos dan ngeri loh rumah ini kita enggak bisa enggak bisa ya syukur di PNESA di kampus ini hampir semuanya malaikat ya Profesor Irawati Ismail dia menyampaikan bahwa bunuh diri menjadi penyebab kematian ketiga pada remaja dan antara usia sampai 10 sampai 24 tahun dan mengakibatkan sekitar 4.600 jiwa yang hilang ini di Indonesia nah arus saman sekarang ini ini arus deras sekali bukan dari utara ke selatan bukan dari timur ke barat bukan dari segala arah kacau sekali arus ini diantaranya sekitarism tidak ada lagi hal yang sakral gereja itu bisa bisa bersina di gereja bisa mencari harta di gereja dan Allah itu hanya bahasa tidak ada ruang bagi Allah lagi semuanya hanya yang live service dan itu hasil penelitian oleh George oleh George McArthur baca bukunya mengenai malu karena Injil itu judul buku dalam bahasa Inggris tapi dalam bahasa Indonesia terimakasih pragmatisme semuanya yang penting jalan soal benar tidak benar never mind yang penting berguna yang penting menguntungkan kalau pokok pikiran kalau pikiran masuk dalam gereja rusaklah gereja kita yang penting operasional yang penting profitable yang menguntungkan lalu juga muncul utilitarianisme mengejar kesenangan candu makanan games seks ibadah pun candu banyak orang ke gereja beribadah itu candu daripada di rumah dimarah suami terus lebih baik di gereja aja tenang dengan Tuhan tapi amanya untuk kesenangan diri bukan menyenangkan Tuhan wah ngeri loh jangan bilang di gereja itu semuanya malekat justru bagi saya itu tempat setan tinggal kenapa setan gak mungkin tinggal di toilet dia pun toiletnya itu bersih baik setan tinggal di gereja kenapa oh itu sarangnya yang saran dia kok ya bapak bu maka salib bukan lagi tema utama gereja gereja masa kini semua hedonisme kesenangan ibadah kesenangan semua new psychology menjadi new religion apa selfism enersism dimana ada muncul self worship penyembahan diri sendiri kusembah kau Tuhan sendiri-sendiri sebenarnya kenapa kok gak masalah kita kok menyembah Tuhan bagi saya orang yang tidak menyembah Tuhan orang yang tidak masalah kita gak pantas menyembah Tuhan bagaimana yang menyembah Tuhan yang tidak dikenal itu jelas sekali bapak bu yang dikasih Tuhan ini mau cepat-cepat religius pluralism kebenaran semua sama semua bisa agama semua dan sebagainya saya pikir saya cukup new age movement ini yang paling parah lagi kembali pada alam menemukan energi dari alam menemukan dalam dirimu ada potensi ada energi positif negatif ini perbahak pembicara pembicara masa kini dan makanya semua baik semua yang baik diterima dari agama pun dari filsaf mana pun diterima semua roh yang baik semua roh yang baik diterima inilah sedang menjadi arus saman yang enggak tahu dari atas bawah samping kiri kanan enggak tahu kasian dunia ini kasian manusia ya kasian dan gereja yang tidak memiliki kekuatan apa-apa karena kehidangan injil mau jadi apa nah setan wants you dan muncullah satanic bible akhirat setan itu di Amerika menyebar sekali ya satanic scripture dan penyembahan-penyembahan bukan gereja sih ini tapi persekutuan para setan dan anak buahnya serta cucu cacanya ini apalagi simbol-simbol kesatuan semua bukan hanya salib tapi semua ya apa menyatu ini pluralisme agama ini new age movement sama juga ini semua ya akhirnya lihatlah remaja hancur-hancuran mau cari apa karena gak mungkin menemukan yang sesungguhnya hanya dalam Yesus keinjil Yesus Kristus gak mungkin akan jadi seperti perempuan yang depresi yang stres dan hamil sebelum nikah kenapa karena memang dunia menawarkan agama seperti ini yang memang hancur bahwa hancur coba bunuh diri meningkat akhirnya drug narkoba dan sebagainya ah kematian coba lihat juga ini ini di seri langkah karena karena apa karena keadaan ya anak-anak remaja ini baru disini belum yang sesungguhnya ya ini baru begini foto pun waktu saya ke Afrika saya kan mefoto perempuan-perempuan yang mandi di sungai telanjang saya kena mungkin begini dekat-dekat karena mungkin saya jauh-jauh mungkin jaraknya tapi saya zoom ada foto itu kenapa saya mau cerita bahwa kejatuhan Afrika karena free sex ya perempuan wah pokoknya semua terbuka lah silahkan makan ngeri ya coba lihat ini fakta mari kita jangan berpusat pada diri sendiri mari cepat studi sungguh-sungguh dan jumpai mereka bahan izinkan beritakan injil kepada mereka Bapak Ibu nah pluralisme agama seperti ini saya ini simbol-simbol warna saja gerakan spiritualis saman baru seperti ini simbol mata dan sebagainya saya cepat saja nah kita tinggal di tengah dunia yang terus semakin rusak menawarkan kedamaian yang semuh keindahan yang beracun kebahagiaan yang membinasakan namun Allah memanggil kita untuk tidak menjadi serupa dunia ya Allah memanggil kita untuk tidak menjadi serupa dunia tapi menjadi serupa Kristus kita dipanggil untuk melawan arus zaman ya jangan takut kalau kita kehilangan teman kita mau kehilangan teman atau kehilangan Tuhan kehilangan teman atau kehilangan iman jangan takut kehilangan apun walaupun apa kata dunia I don't care mereka juga satu piring makan untuk saya saya tidak peduli ini penting keputusan melawan arus kita dipanggil untuk hidup melawan arus dengan percaya dan taat dengan hidup benar dan kudus seperti Daniel CS mari kita lihat satu lewat saja satu belajar pada Daniel di Babel apa Daniel dan kawan-kawannya dibuang ke Babel setelah Raja Nebukadesar mengalahkan Yehuda dan Raja Yoyakim diangkut semua ke Babel termasuk perlengkapan perlengkapan baik Allah pun di bawah lalu diberi diletakkan di tempat penyembahan berhala Babel kekalahan Yehuda dan pembuangan sebagian rakyat Yehuda adalah kehendak Tuhan ini yang menarik kekalahan Yehuda adalah kehendak Tuhan semua yang dianggap ke Babel hidup kehendak Tuhan Tuhan menyerahkan Yoyakim ayat 2 Tuhan yang serahkan kok Tuhan yang memang sengaja membuat kalah termasuk bagi saya pandemi Covid nanti Tuhan yang izinkan kok mengkata apa rekayasa I don't care I believe bahwa Tuhan mengontrol dan mengizinkan untuk apa ya mungkin seperti ini karena kau Bapak Oyu melihat kejahatan dunia sekarang mama mia mengerikan ya apalagi LGBT telanjang telanjang pamir pamir sampai berapa kilometer saya jarak laki-laki perempuan atau perempuan perempuan ciuman yang kumum perempuan perempuan lama lagi saya pikir Tuhan patut mengontrol kejahatan dunia dengan pandemi Covid-19 orang Babel atau Babylonia percaya pada banyak Allah setiap orang memiliki Allah masing-masing ini namanya religious pluralism jadi religius pluralism agama bukan hanya ada pada waktu sekarang tapi sudah ada pada 1500 tahun yang lalu ya nah next Raja Demoganesra membawa dari Yehuda semua perkakas rumah Tuhan kekuilnya ada di rumahnya untuk Dewa Penton yaitu untuk Dewa-Dewa banyaknya yang dia sembah sendiri digabungkan dengan perkakas rumah Tuhan wow Babel adalah kerajaan yang maju karena pendidikan karena tulisan Kasdim terkenal terdapat ribuan tablet batu tablet itu seperti tulisan-tulisan itu dan di dalamnya berisikan tahayul-tahayul emusikir ramalan-ramalan atau astrologi dalam bahasa ramai itulah dan Daniel CS dibawa ke sana dan disuruh belajar ilmu ini Daniel C. tinggal dan dididik di tengah-tengah bangsa yang penuh Allah tahayul sihir ramalan ya nah Daniel hidup di dua kerajaan pada Babel waktu Babel menguasai Yehuda Daniel 3 ayat 11 lalu Persia Hukuman Babel itu biasa api dilempar ke api tapi hukuman Persia membuang orang ke goa singa jadi ada dua hukuman ada dua pernah memiliki dua hukuman yaitu Daniel tetapi melawan arus bukan kebinasan tapi kehidupan apalagi teman-teman kaum muda mari melawan arus ya mari melawan arus even though sekalipun mungkin gelap sekalipun mungkin tidak ada cahaya dan sekalipun mungkin dalam perhitungan kita ini habislah tamatlah rewayat-rewayat saya no disana kita akan bangkit bapak ibu yang dikasih Tuhan yang ketiga standar mutu pendidikan Babel apa ya orang-orang mudah mudah Babel khususnya mutunya seperti apa tidak ada sesuatu yang celah tercesat dalam Daniel fasal 1 itu karakter perawakan mereka itu penampilan mereka gagal sekali layak masuk akabri perawakan baik ini teksnya sesuai dengan Alkitab yang ketiga intelektual memahami berbagai hikmat dan pengetahuan banyak mempunyai pengertian tentang ilmu-ilmu lalu terampil cakap bekerja di dalam istana sayangnya standar mutu pendidikan ini tanpa nilai religius dimana karakter seperti yang sedang didengung-dengungkan oleh guru-guru yang stres kenapa karena kenyataan Indonesia tidak berkarakter PSD anggota dewan anggota menteri korupsi-korupsi kenapa katanya kurang karakter maka perlu pendidikan karakter salah-salah juga pendidikan karakter tanpa iman tetap karatan dengar saya baik-baik pendidikan karakter tanpa iman karatan gak ada karena itu semua diri sendiri diri sendiri saja nah kita berusaha untuk hebat religius ya tetapi sorry tapi tanpa nilai religius inilah yang sedang ditawarkan oleh babel dan babelisme kepada Daniel CS empat kan cepat kok tantangan babel di Daniel di babelisasi mengubah identitas nama dan iman kenapa Daniel yang berarti God is my my judge Daniel dan Hanaya Yahweh is gracious Allah Yahweh itu murah hati Allah adalah hakim meaning of Daniel meaning name meaning daripada Daniel lalu Misael who is the God siapakah Allah itu ini pengertian Yahuda pengertian pengertian nama-nama dalam frame Yahuda lalu Asaria Yahweh is a helper Yahweh adalah penolong tetapi kemudian diubah 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 dengan cara babel mindset babel pendidikan babel mental babel dan juga dengan agama babel apa yang terjadi identitas mereka diubah menjadi Daniel menjadi bel sasar old lady wife of God bel apa artinya dewa pelindung raja Daniel dianggap dewa pelindung raja di dewa dewakan di babel disaksikan yang kedua Hananya menjadi sadrak I'm very fearful of God saya sangat takut dengan Allah siapa? Dewa bulan dewa bulan misail menjadi mesak siapa seperti saya siapa yang seperti saya ini arogansi sekali siapa yang seperti saya sedang diubah lalu Asaria jadi abetnego servant of the shining one pelayan dari dari seseorang yang bersinar yang bercahaya wow hebat-hebat semua ya tapi hebat dunia hebat dunia please lah jangan jadi hamba Tuhan hebat dunia gak usah hebat juga hebat surga pun gak usah hebat gereja pun gak perlu gak usah jadi hebat ya jadi hamba Tuhan yang yang kampungan saja lah ya daripada hamba Tuhan hebat tapi umurnya pendek hamba Tuhan hebat tetapi bukan Tuhan lagi hanya hamba Tuhan yang dialah Tuhan yang tampilkan apa yang terjadi nama mereka diumum jenama Babel serta agama mereka pendidikan dunia seterusnya Daniel dan kawan-kawan disuguhi dengan kurikulum Babel supaya mereka diajar tulisan bahasa orang kastim ini yang saya bilang Babelism ayat 4 bagian terakhir diajar tulisan bahasa orang kastim ini bahasa ini adalah inti budaya budaya itu menyangkut belief system tidak pernah ada budaya without belief system nah belief system itu adalah perpaduan seluruh aspek kehidupan Babel dan memang betul bagaimana bapak ibu teman-teman dipina esaan kan nah gak cukup makan kacang gak cukup makan apa semua budaya sampai betul-betul kita betul-betul pina esaan dan saya pikir gak cukup 5 tahun harus menikah dengan orang pina esaan itu pun belum cukup harus mati disini dan itu pun belum cukup dan gak perlu cukup berarti jangan dipina esaakan pina esaankan dan jangan dibabelkan ya jangan dibabelkan tetapi dijadikan terang bagi bangsa-bangsa jangan dijadikan harus dikrisuskan harus diinjilkan kita harus seinjilkan nah tulisan yang bahasa orang kastim Babel adalah literatur tentang mitologi mitos-mitos penuh budaya magis budaya-budaya simsalabi ala ketabrak budaya babel ini ya babel dari kata apa babilu pelaku di minahasa babel itu babilu itu makian bukan itu tapi betul babilu artinya kacau babilu artinya kacau dan tidak heran babel itu yang gagah hebat di mata dunia kacau ala mengacaukan bahasanya tidak boleh menonjolkan teman-teman yang lagi kuliah termasuk teman-teman anak-anak kami yang ada dimanapun termasuk di anjungan mari kita studi sungguh-sungguh tapi mari kita tonjolkan krisus dalam hidup kita karena apapun potensi kita bukan jaminan bukan jaminan ya maka mereka pun diubah pola hidup pola hidup pola kerja kenapa lesat-lesat makan apa kenikmatan kesenangan dan pestapora itulah yang sedang ditawakan dunia kepada anak muda sekarang ya maka bicara ikut Tuhan pikul salib sudah tenggelam sudah tidak tertarik lagi karena kalau bisa lesat-lesat lah enak-enak saja ya hedonisme begitu kuat menguasai dunia sekarang tidak hanya society umum masyarakat umum tapi juga orang-orang gereja dikuasai oleh pola pikir pola pikir kenikmatan kenikmatan dicari segala bentuk kenikmatan bapak ibu termasuk kenikmatan pelayanan wah puji Tuhan saya senang sekali dalam pelayanan saya nikmat ah saya begitu egois kalau sungguh-sungguh sama Tuhan mengatakan saya mengalami kesulitan dalam pelayanan sekatapi saya tetap melayanan Tuhan jangan cari kenikmatan itu jenis hedonisme dalam ministri ya terus terang jenis hedonisme dalam ministri bukan berarti kita harus bertapa bukan jangan cari-cari masalah gitu jangan cari penderitaan tapi biarkanlah Tuhan izinkan kita dalam keadaan seperti ini dan itu kita tahu Tuhan sedang menyiapkan cahaya untuk kita pada masa akan datang tidak mungkinlah tidak mungkinlah tetap gelap-gelap pasti ada habis gelap terbila terang Daniel CS berpendirian iman yang kokoh Daniel berketapan hati untuk tidak menajiskan diri dia beriman dan kudus tidak mau terbawa arus dunia babel tidak mau ikut-ikutan tidak bermoral tidak mau ikut-ikutan dia pun dia dia anggap eh kamu ketinggalan zaman kamu kuper kamu apa Daniel it's okay kalian mau anggap saya begitu tapi pendirian harus menjadi pribadi yang berpendirian ya tidak mau mengikuti pola gaya hidup orang yang tak beriman modusnya modus duniawi sekali ya tidak mau hidup glamour persona seperti pola 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 gaya raja daging dan anggur tapi kemudian Allah Daniel CS mengambil keputusan makan sayur saja ini tandaikan iman makan sayur bahaya juga kalau makan sayur dan kurus maka apa yang terjadi mereka gak bisa dipakai oleh oleh raja dan dibuang dan juga pemimpinnya akan dihukum tapi mereka katakan kami tidak mau menajiskan diri wow masih adakah pemuda-pemuda sekarang ini seperti ini masih adakah pemuda-pemuda yang berkata kami tidak mau menajiskan diri persinaan sebelum menikah kami tidak mau menajiskan diri dengan menggunakan uang-uang yang bukan uang saya kami tidak mau menajiskan diri dalam segala hal termasuk karya-karya ilmiah karya-karya karya-karya selama studi tidak mau menajiskan diri ini penting makan sayur bukan soal sayur tapi apa artinya tidak mau ikut gaya hidup glamour pesapora daging anggur yang apa itu berkaitan dengan pendewaan dengan dewa nanti saya tunjukkan ada empat alasan CS Daniel CS beriman dan kudus melawan arus satu alasan kontrol moral dia mentaati pantangan yang namanya God dietary law imamat 11 ayat 20 tidak mau makan makanan binatang berkaki empat yang tidak bersisik dan sebagainya seperti itu menyangkut healthy menyangkut healthy food ya tetapi sebenarnya ini satu komitmen kepada Tuhan bukan soal gak boleh makan tapi saya komitmen kepada Tuhan ini yang paling banyak orang banyak diet-diet tapi gak ada komitmen dengan Tuhan yang paling penting itu komitmen dengan Tuhan saya tidak mau begini dan begitu untuk Tuhan bagi Tuhan bagi dia lah kemuliaan selama-lamanya lalu juga makan raja makan raja makan daging minum anggur lalu Daniel makan sayur dan minum air ya ayat 12 itu semua ada yang kedua alasan iman makanan dan minuman raja juga dihubungkan dengan ritus penyembahan berhala daging anggur itu untuk dewa untuk dewa dulu dan lalu juga minum bersama dewa dan makan bersama dewa jadi Nebogodai Saba pikir begini when I eat I'm eating at the same time my God also eating with me ini perjamuan dengan dewa jadi bukan soal soal beribah apa di bahasa bukan tapi persekutuan dengan para dewa ini yang mendasar sekali disana lalu yang alasan hidup cara Tuhan hidup cara Tuhan Daniel C.S. menolak cara untuk hidup menjadi orang sehat dan berkualitas dengan cara-cara daging cara-cara raja cara-cara babel melainkan cara-cara anak Tuhan mari menjadi sehat cara Tuhan jangan sehat cara dunia mari menjadi orang yang sehat orang yang berkualitas cara Tuhan berkualitas cara Tuhan jangan berkualitas cara dunia ala mengaruhi kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu sehingga disetujui oke kamu boleh makan makan sayur seharus saja konsekuensi dan yang berkata adalah adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan untuk diminum dan kemudian apa yang terjadi kan kita tahu bersama alasan yang keempat terakhir alasan gaya hidup orang beriman Daniel dan ketiga temannya menolak dibabelisasi yakni menjadi sama dengan gaya hidup babel tidak mau ikut-ikutan mayoritas kelompok banyak orang demi popularitas demi teman demi diakul diapreciate dijempoling ya namun tidak berkenan pada Allah ini ngeri tidak mau mengikuti gaya hidup trendy trendy ya gaya-gaya trendy berpakaian sisi rambut make up dan sebagainya sorry trendy-trendi yang bagi saya hanya menggambarkan kedunia biaya sorry saya bukan anti lipstick lipstick pada tempatnya tapi jangan tahu disini ya tidak mau dengan gaya hidup kemewahan tanpa iman kemewahan tanpa salib oke kalau Tuhan izinkan kita diberkati dan juga ada ada apa saja lah tapi jangan lupa jangan buang salib ini penting sekalipun kita mungkin diizinkan Tuhan berlimpah-limpah dalam hal harta tapi jangan buang salib ya nah Bapak Ibu yang terakhir buah melawan arus apa yang terjadi melawan apa yang terjadi kalau kita melawan arus ya dengan pendirian yang kokoh dalam Tuhan satu perawakan mereka lebih baik lebih gemuk semua dari semua anak muda pada yang sedang studi untuk menjadi pegawai istana ini hal kita bukakan kenyatanya makan sayur jangan 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 tertipu pada sayur ini bukan soal ini ini punya komitmen dengan Tuhan bukan soal sayur ya makan sayur itu justru lebih baik lebih gemuk ini apa ini keajaiban ya kenapa dimana ada komitmen kepada Tuhan ada keajaiban tanpa komitmen hanya ada komat kami saudara kita kadang-kadang berpikir saya rindu mengalami keajaiban Tuhan tapi gak ada komitmen bagi saya komitmen itu tanda Tuhan membuat sesuatu yang ajaib ya yang kedua Allah memberikan pengetahuan dan kepandian tulisan dan hikmat pengertian tentang penglihatan mimpi pada Daniel wah ayat 17 ya Tuhan betul-betul karena melawan arus dan mengikuti arus Tuhan setelah bercakap-cakap dengan mereka tidak didapati setar dengan Daniel dan teman-teman semua siswa kaum muda waktu itu tidak ada yang setar Daniel melawan arus karena dia ikut arus Tuhan mereka menjadi tempat raja bertanya wow ini luar biasa referensi raja bertanya i want to ask him about my dream i want to ask him about my future and about my reign wow ini semua tempat bertanya jadilah hamba Tuhan tempat bertanya jangan jadi hamba Tuhan tanya-tanya terus ya kenapa gak belajar gitu loh harus bertanya tempat karena memang hamba Tuhan tempat bertanya jemaat ya jangan tanya pada rumput yang bergoyang tersinggung nah mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya mari kita mengambil keputusan ini melawan arus sekalipun memang memang berat tapi kan bersama Tuhan dan Daniel menjadi ahli tetanegara di dua kerajaan pertama Babel yang kedua Persia panjang dia menjadi ahli tetanegara loh sampai sampai kerajaan yang kemudian merebut Babel mengalahkan Babel yaitu Persia tetap mengangkat si Daniel CS ini untuk mengatur negara kenapa kualitinya jangka panjang jangan kualiti jangka pendek kualiti jangka panjang jadi pengkotba itu pengkotba jangka pendek jangka panjang jangan hanya dua tahun mati jadi hanya lima bulan kotba hebat-hebat habis itu hilang jangka panjang melayani Tuhan itu bukan-bukan sprint tapi berlomba-lomba tanpa tahu kapan berakhir lari saja ya Daniel memampu melewati ujian yang lebih berat lagi kenapa yang pertama dia luput dari api lalu dia dibuang ke singa pada zaman Raja Persia pada zaman Raja Babel dia dibuang ke dalam api mau dibakar Tuhan luputkan lalu kemudian pada zaman Raja Persia dia pun dimasukkan dalam goa singa dan dia luput siapa bilang melawan arus itu habis siapa bilang melawan arus itu kandas siapa bilang melawan arus itu habis binasa no asalkan bersama arus Tuhan Injil yang paling ismiwa Injil dibitakan kepada bangsa-bangsa Babel dan Persia oleh Daniel C.S. kenapa? melawan arus kalau kita ikut arus kapan kita berikan Injil? Bapak Ibu akhirnya harus berakhir kesimpulan alasan kita berketapan hati hidup beriman dan kudus bagi Tuhan alasan kita hidup melawan arus alasan kita melayani dengan melawan arus jangan terbawa arus pendeta pendeta koboi arus-arus pendeta hebat jangan jadi pendeta hebat jangan tiru-tiru pendeta yang banyak handphonenya disini 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 sampai hello iya nanti saya percaya sibuk sekali jadilah pendeta tenang kecuali saat khutbah gak perlu tenang melawan arus jadi hamba Tuhan melawan arus dan ikut arus bukan supaya kita diberkati bukan melawan arus bukan supaya kita diberkati itu dangkal sekali bukan juga supaya kita tidak dimarah Tuhan kalau saya melawan tidak melawan arus kalau saya saya tidak mau melawan tidak mau terbawa arus karena saya takut ya Tuhan marah bukan saya melawan arus bukan karena alasan-alasan yang picik dangkal itu saya pun melawan arus bukan supaya saya jadi berkat bukan saya mau jadi berkat maka saya melawan arus bukan itu masih dangkal saya mau melawan arus kenapa karena percaya dan taat I believe in him and I obey him enough tidak ada yang lain percaya dan taat itu kekuatan orang percaya kesederhanan mungkin sudah bosan tapi itu adalah esensi kekristian believe and obedience orang yang percaya dan yang melawan arus dibelah dan dipelihara dipakai Tuhan dibelah dipelihara dipakai Tuhan terpujilah Tuhan amin amin terpujilah Tuhan terpujilah Tuhan